Oke, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrohmanirrohim Wasolatu wasala asrofil amyai wal mursalin, Saidina Muhammadin wa ala alihi asli tabihi acimangin ama badu Ini pertemuan kelima ya, kalau nggak salah ya Nanti bunda akan share kebudian untuk prosedur pengiriman naskah bagaimana Jadi kakak-kakak juga dari materi yang kemarin, tips menulis yang muda Seharusnya sudah bisa mulai sedikit demi sedikit menulis, mengumpulkan hasil-hasil pemikiran kakak-kakak ke dalam sebuah tulisan Oke, untuk pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang tokoh, penokohan Jadi dalam sebuah cerita pasti ada tokoh-tokoh yang membuat cerita itu menjadi hidup Entah itu tokoh yang jahat, atau tokoh yang baik, atau biasa kita sebut adalah tokoh yang antagonis atau protagonis Nah, bunda izin share untuk materi malam ini Nah, tokoh dan penokohan Apa sih itu tokoh dan apa juga itu penokohan? Mari kita bahas bersama Pertama adalah tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk memahami pengertian tokoh dan penokohan dalam sebuah naskah atau buku Kemudian kita mampu menganalisis tokoh dan penokohan dalam sebuah naskah atau buku Jadi kakak-kakak nanti diharapkan setiap habis membaca buku Ataupun menulis itu bisa memahami tentang tokohnya Kemudian penokohannya di dalam sebuah buku tersebut Nah, pembahasannya adalah Tokoh adalah orang atau makhluk hidup yang berperan dalam sebuah cerita Tokoh itu bisa berupa manusia Bisa berupa hewan Tumbuhan juga Atau benda yang memiliki peran penting dalam cerita tersebut Jadi kadang kita pas membaca buku ada tuh tokohnya hewan, binatang Nah, buku itu bisa disebut sebagai buku fabel Karena menempatkan tokoh-tokohnya adalah hewan atau binatang yang berperan seperti manusia Kemudian bisa juga benda mati Benda mati tetapi dia dianggap seperti benda hidup Dan dia menjadi tokoh dalam cerita itu Misalnya misteri cincin berdarah Nah, cincin itu dalam cerita itu dia bisa bercerita Jadi dia seperti manusia menghidupkan sebuah cerita Jadi tokohnya adalah sebuah benda mati Cincin itu Oke Nah, jenis-jenis tokoh di dalam sebuah cerita itu ada yang namanya tokoh utama Tokoh utama berarti tokoh yang mendominasi Yang menjadi pusat kita bercerita Dan tokoh itu memiliki peranan yang paling penting dalam sebuah cerita Tokoh utama Kemudian ada tokoh sampingan Yaitu tokoh yang berperan mendukung tokoh utama Mungkin tokoh ini adalah orang yang terdekat ya dengan tokoh utama Nah, misalnya ibunya atau sahabatnya atau kakaknya atau siapa saja Tapi dia selalu ada atau seringkali mendampingi setiap gerik dari tokoh utama Nah, kemudian ada juga namanya tokoh protagonis Yaitu tokoh yang memiliki sifat baik dan selalu berusaha mencapai tujuannya Nah, itu tokoh yang memiliki peranan baik ya Wataknya, karakternya Dalam cerita itu dia menjadi orang yang baik Memiliki karakter atau sifat yang baik Nah, sebaliknya ada tokoh antagonis Tokoh antagonis itu adalah tokoh yang memiliki sifat yang jahat Yang selalu berusaha untuk menghalangi apa yang menjadi kegiatan atau kemauan dari tokoh utamanya Tokoh protagonisnya Jadi, protagonis itu orang yang tokoh yang bersifat baik Dia akan memujudkan hal-hal yang baik Tetapi selalu ditentang atau dihalangi oleh tokoh antagonis Nah, dari pertentangan ini yang biasanya kita mendapat alur klimaks ya Alur kompleks Alur permasalahan Nah, ini bisa diambil dari karakter atau tokoh-tokoh yang berperan Yang menjalankan alur juga dari tokoh-tokoh ini Nah, sedangkan kalau penokohan Penokohan itu adalah bagaimana sih cara pengarang atau penulis itu Menggambarkan tokoh dalam sebuah cerita Gimana ya, biar pembaca itu tahu kalau ini orangnya, karakternya tidak baik Yang ini baik, ini tokoh yang protagonis, ini yang antagonis Nah, di sini dituntut seorang penulis itu bisa menggambarkan dengan kata-kata Penokohan yang bisa dilakukan dengan berbagai cara Yaitu, misalnya Nah, ketika kita menulis Penokohan dapat dilakukan dengan berbagai cara Pertama yaitu dengan karakterisasi Nah, di mana penokohan kita menggambarkan tokoh itu Yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan sifat dan watak tokoh secara langsung Jadi, dalam sebuah cerita itu biasa kadang penulis Menyebutkan langsung ya Misalnya nih, tokohnya bernama Nina Ada sesok gadis bernama Nina Nina adalah gadis yang baik hati Yang sopan, lembut, dan selalu menuruti kata orang tua Nah, itu berarti kita sudah langsung menunjukkan kepada pembaca Tokoh penokohan, si tokoh Nina itu adalah tokoh yang baik Karena kita langsung memberitahu kan Memberitahu dengan kata-kata kita Gadis yang baik hati, yang lembut Yang ramah Dan menurut pada orang tua Nah, berarti kan sudah langsung terbaca nih Ini adalah tokoh yang baik Ada juga tanpa kita menyebutkan Atau mengucapkan dengan kata-kata baik hati Lembut Tapi kita dengan cara menggambarkan tokoh itu Melalui dialog dan tingkah lakunya Jadi, lewat dialog Misalnya tadi Nina ya Tapi kita nggak nyebutkan Dialog yaitu Misalnya ada suatu percakapan tokoh yang lain nih Tokoh lain itu mengatakan Ketika aku bertemu dengan Nina Kemarin dia sangat baik, sangat ramah Dan mau menolongku Nah, itu lewat dialog Dari dialog itu dari orang lain yang berbicara Bisa ngerti, oh Nina yang diomongin itu Ternyata tokohnya nih Tokoh yang baik Nah, itu disebut dengan dramatisasi Kemudian juga bisa dengan cara tema Penokohan yang dilakukan dengan cara menggambarkan tokoh Melalui tema cerita Nah, misalnya Tema ceritanya itu tentang Apa ya Menolong Menolong Atau tidak Misalnya ini Berperan serta dalam Donasi banjir Nah, temanya dari tema itu sudah Klihatan itu adalah tema yang Berceritakan tentang kebaikan Kemudian diplotkanlah tokoh-tokohnya Adalah Misalnya Adalah Nina Mahasiswa kedokteran Dia aktif dalam Dia aktif dalam kegiatan kemanusiaan Nah, dari situ sudah ketahuan itu Dengan melalui tema cerita Tentang kemanusiaan Tentang Menolong orang Diketahui adalah tokoh itu adalah Menggambarkan tokoh yang protagonis Tokoh yang baik Itu penokohan Oke Nah Analisis tokoh Dan penokohan dapat dilakukan dengan Memperhatikan hal-hal berikut Nama Nama tokoh dapat memberikan Gambaran tentang sifat Atau watak tokoh tersebut Nah, dari nama Kita juga bisa Apa ya Bisa menerka bahwa itu Tokoh Dari namanya juga Namanya itu sudah kelihatan nih Tokoh ini cantik Secantik Misalnya namanya bulan Ah, pasti tokohnya cantik nih Baik lagi Namanya juga bulan Nah Atau misalnya kita ingin menggambarkan Seseorang yang Laki-laki yang Tegar Kemudian berkemauan keras Tapi dari sisi nama Misalnya diberi nama Matahari Nah Matahari itu kan Keliatannya Tegas Gagah Berkemauan keras Nah Dari nama Jadi Bisa mengisyaratkan Bahwa itu tokoh-tokoh Protagonis Tokoh-tokoh yang Mempunyai karakter baik Misalnya Umur Umur tokoh Juga dapat memberikan Gambaran tentang Pengalaman Dan tingkat Kematangan tokoh tersebut Nah Misalnya Nenek-nenek Yang sudah Usianya 70 tahun Nah Harusnya dia mempunyai Karakter tokoh Orang yang Nenek Sudah tua itu Berperilaku Lebih Pijak Lebih sabar Nah Karena dari umur itu Logikanya Seumur segitu dia harus bisa lebih Bijak Lebih Sabar Jadi dari umur pun Kita bisa memberikan Gambaran tentang Penokohan Kemudian Pekerjaan Dari pekerjaan juga Pekerjaan tokoh Dapat memberikan Gambaran tentang Status sosial Dan kehidupan Tokoh tersebut Misalnya Pak Anton Itu Pengusaha Batubara Setiap hari Dia selalu Bekerja Bekerja Keras Dari Pagi Hingga Petang Tanpa Ada berhenti Nah Kalau kita Dari tulisan itu Kita bisa Memberi Gambaran Dan ternyata Pak Anton Pekerja Batubara Pengusaha Batubara Berarti dia Pasti orangnya Kita bisa menebak Karakternya Orang yang Kaya Pekerja Keras Dan Disiplin Bisa diambil Dan Motivasi Motivasi Yang Besar Kemudian Penampilan Penampilan Tokoh Juga dapat Memberikan Gambaran Tentang Fisik Dan Kepribadian Tokoh Tersebut Misalnya Bela Adalah Gadis Yang Selalu Rapi Dalam Memakai Hijabnya Dan Di tasnya Selalu Ada Seperangkat Sholat Nah Dari itu Berarti Kita bisa Menebak Bela Ini Berarti Tokoh Muslimah Yang Menjaga Auratnya Kemudian Dia juga Selalu Menjaga Sholatnya Karena Penulis Pengarang Mengatakan Bahwa Di dalam Tasnya Selalu Ada Seperangkat Alat Sholat Jadi Kita bisa Analisis Tokoh Dan Penokohan Dari Kata-kata Yang kita Tulis Entah Itu Dari Namanya Entah Itu Dari Penampilannya Tadi Umurnya Pekerjaannya Di Antaranya Kita Bisa Memberi Gambaran Terhadap Tokoh Yang Kita Tulis Kepada Pembaca Sikap Dan Tingkah Laku Juga Bisa Dari Sikap Dan Tingkah Laku Tokoh Juga Dapat Memberikan Gambaran Tentang Sifat Dan Watak Tokoh Tersebut Misalnya Bowo Mengendarai Motornya Sangat Kencang Dia Tidak Peduli Di Sekelilingnya Padahal Banyak Anak-anak Sedang Bermain Di Jalanan Itu Tapi Bowo Tetap Ngebut Di Jalanan Nah Dari Itu Kita Bisa Melihat Sifat Bowo Ini Berarti Sembrono Kemudian Tidak Peduli Cuek Ya Seputar Itu Karena Di Jalanan Yang Rame Anak-anak Dia Tetap Ngebut Tetap Bawa Motornya Dari Dari Tulisan Yang Kita Buat Tadi Dengan Mendeskripsikan Sikap Dan Tingkah Laku Maka Kita Bisa Ih Berarti Si Bowo Ini Wataknya Kayak Gini Tokoh Bowo Ini Seperti Ini Karena Kita Bercerita Di Tengah Jalan Yang Lagi Rame Banyak Anak Bukannya Melambatkan Motornya Tapi Malah Mengebut Nah Kemudian Bisa Juga Dengan Dialog Dialog Tokoh Dapat Memberikan Gambaran Tentang Pikiran Dan Perasaan Tokoh Tersebut Nah Dialog Ini Berarti Dalam Ini Dalam Obrolan Jadi Bisa Obrolan Diri Sendiri Orang Mengobrol Dengan Dirinya Sendiri Itu Atau Bisa Dengan Obrolan Antartokoh Misalnya Obrolan Diri Sendiri Dia Bicara Dalam Hati Kenapa Ayah Ayahku Akhir Akhir Ini Sepertinya Banyak Melamun Sepertinya Ayahku Sedang Banyak Pikiran Tidak Seperti Biasa Ayahku Uring Uringan Seperti Sore Ini Nah Ini Dalam Cerita Ini Si Tokoh Salah Satu Tokoh Berbicara Dengan Hatinya Mungkin Ini Anaknya Anaknya Yang Bercerita Tentang Kondisi Ayahnya Jadi Kita Bisa Menebak Karakter Ayahnya Itu Sebenarnya Orangnya Sabar Tapi Akhir Akhir Ini Ternyata Lagi Banyak Masalah Sepertinya Jadi Berubah Perilaku Uring Uringan Nah Dari Dialog Ini Kalau Dialog Seorang Tokoh Dengan Dirinya Sendiri Bisa Juga Mungkin Dialog Antarteman Ya Dua Orang Misalnya Nina Dan Santi Mereka Berang Ngobrol Membicarakan Tokoh Utama Misalnya Tokoh Utamanya Lia Nina Nina Berbicara Santi Si Lia Kok Sekarang Jadi Pendiam Ya Tidak Seperti Biasanya Iya Kurasa Sedang Lagi Ada Masalah Mungkin Masalah Keluarga Atau Masalah Kuliah Terus Mungkin Nina Lanjutkan Iya Biasanya Dia selalu Mau bercerita Sama Kita Dan Mau Berbagi Masalahnya Tapi Kali ini Sepertinya Dia Lebih Memilih Untuk Diam Kemudian Sahabatnya Iya Aku juga Nasaran Nih Nah Dari Dialog Dialog Antara Dua Temen Ini Nina Dan Santi Jadi Kita Bisa Tahu Karakter Si Lia Dia Ini Sebenarnya Anaknya Ceria Suka Berbagi Cerita Tapi Di kondisi Sekarang Tertentu Dia Akhir Akhir Ini Dia Ada Perubahan Nah Dari Dialog Kita Bisa Menebak Karakter Tokoh Utama Juga Atau Tokoh Lainnya Oke Nah Ini Tokoh Andi Dalam Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata Adalah Tokoh Utama Yang memiliki Sifat Baik Cerdas Dan Pantang Menyerah Hal Ini Terlihat Dari Dialognya Dengan Lintang Aku Akan Terus Sekolah Lintang Aku Tidak Akan Menyerah Nah Dari Dialog Obrolan Bersama Lintang Di Dalam Cerita Novel Laskar Pelangi Kita Karakternya Si Andi Itu Ya Anaknya Perkemauan Keras Pantang Menyerah Cerdas Nah Ini memiliki Sifat Baik Ini Kesimpulan Tokoh Dan penokohan Itu adalah Merupakan Salah Satu Unsur Penting Dalam Sebuah Naskah Atau Buku Tokoh Dan penokohan Yang Baik Dapat Membuat Cerita Menjadi Lebih Menarik Dan Hidup Jadi Kalau Kita Menulis Kita Coba Memaksimalkan Karakter Dari Tokoh-tokoh Yang kita Tulis Agar Membuat Cerita Itu Benar-benar Lebih Menarik Dan Lebih Hidup Jadi Tidak Hanya Tempelan Aja Baik Tapi Baiknya Di Apa Kita Bisa Explore Ramah Terus Bisa Ditunjukkan Dimana Ramah Ketika Bertemu Seorang Nenek Misalnya Kita Buat Dialog Pertemu Seorang Nenek Dia Mau Menyapa Mau Icapkan Salam Mau Bersalaman Jadi Ini Bisa Buat Mengeksplore Kita Lebih Banyak Membuat Kata-kata Juga Dengan Tokoh Yang Kita Buat Oke Ini Kakak-kakak Materi Malam Ini Yaitu Tentang Tokoh Dimana Tokoh Itu Ada Tokoh Protagonis Tokoh Yang Baik Kemudian Ada Tokoh Antagonis Kemudian Juga Ada Tokoh Pendamping Nah Kakak-kakak Bisa Memulai Ceritanya Dengan Kalau Cerpen Itu Cerita Pendek Biasanya Gak Banyak Tokohnya Pemain Utamanya Cerpen Biasanya Hanya Satu Kemudian Ada Pendamping Yang Mungkin Melekat Itu Bisa Dua Dan Kalau Cerpen Tidak Terlalu Banyak Konflik Yang Kita Usung Cukup Satu Dua Konflik Sudah Bisa Membuat Cerita Cerpen Kita Itu Juga Hidup Dan Cukup Panjang Bisa Ya Oke Nah Kakak Bunda Stop Share Dulu Nanti Materinya Akan Dibagikan Seperti Biasa Juga Akan Di Upload Di Youtube Ada Yang Mau Ditanyakan Kakak tenía Tah Yeah Man No Terima kasih. 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 Diketik, diketik, Kak. Jadi diketik, ya? Iya, diketik, dikumpulkannya dalam naskah Word, MS Word. Jadi dalam bentuk email, ya, Bu? Nah, ini nanti Bunda tanyain ke Mbak Dian, ya. Mungkin lewat email, ya. Karena kan ini dauh, ya, di mana-mana, ya. Jadi nanti lewat email aja, nanti semua lewat email. Nanti dibuatkan ketentuan menulisnya sama banner kirimnya kapan, sama batas pengirimannya juga kapan. Nanti Bunda Neni tanya dulu ke Bunda Dian. Ya, baik, Bunda. Terima kasih. Ya, sama-sama, Kakak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Bunda izin tutup, ya. Karena Bunda masih ada Zoom lagi, nih, Kakak-kakak. Kalau nanti ada kesulitan, boleh tanya ke Bunda Dian nomernya Bunda Neni. Nanti bisa japri sama Bunda Neni, ya. Iya, Bunda. Oke. Iya. Terima kasih untuk malam ini. Semoga kakak-kakak bisa menulis tanpa ada kesulitan dengan berbagai tema yang bebas. Jadi apapun yang kakak-kakak ingin tulis, misalnya tentang hobi, tentang perjalanan, atau puisi pendek, atau bakal kumpulan quote-quote, silahkan. Karena memang tugas akhirnya adalah pengumpulan naskah yang nanti akan dibukukan oleh Bunda Dian dan Bunda Neni. Itu selamat malam.